Bursa transfer Liga Italia, pengganti Kesi tak sabar ke AC Milan. AC Milan bersiap-siap kehilangan dua gelandang andalannya pada Januari nanti. Frank Kesi dan Ismaik Benacer dipastikan absen karena akan membela negaranya di Piala Afrika. AC Milan pun dikaitkan dengan beberapa nama, terutama pengganti Frank Kesi yang terancam hengkang di bursa transfer Liga Italia Serie A tahun depan. Kabarnya, Paolo Maldini sudah mengincar Boubacar Camara sebagai pengganti Frank Kesi. Boubacar Camara sendiri dikabarkan sudah tak sabar ingin bergabung bersama AC Milan. Sejatinya, Paolo Maldini masih memiliki stop gelandang tangguh lainnya. Prospek AC Milan merekrut gelandang Marseille Boubacar Camara, sepertinya makin kuat. Milan tertarik menggaet pemain 21 tahun sebagai pemain yang menggantikan peran Frank Kesi. Diketahui, masa depan gelandang timnas Pantai Gading itu masih menggantung karena belum mau menandatangani sodoran kontrak baru dari Milan. Sang pemain dilaporkan juga terpesona oleh niat Rossoneri untuk merekrutnya. Disebutkan, faktor itu yang membuat Camara menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Marseille. Milan sempre mengklaim, Camara tampaknya bersiap untuk memulai petualangan baru bersama klub Anyar. AC Milan terus memantau perkembangan gelandang Tomaso Pobega dengan tujuan untuk membawanya kembali ke San Siro. Laporan terbaru Milan News, pemain itu menunjukkan perkembangan positif seusai, disekolahkan, ke sejumlah klub, termasuk ke klub terkini pemain itu Torino. Pelati Torino Ivan Jurik, disebutkan, sebetulnya menentang niat Milan untuk menarik pulang pemainnya itu. Hanya, Jurik tak bisa berbuat apa-apa. Tomaso Pobega yang berkembang di bawah asuhannya akan, dieksploitasi, oleh Milan. AC Milan memang meminjamkan pemain timnas Italia U21 pergi dengan status pinjaman kering, tanpa opsi atau kewajiban untuk membeli. Namun, Franco Ordin dalam laporannya menyebut, Pobega tidak begitu dihargai oleh manajemen Rossoneri. Laporannya juga mengatakan, AC Milan menilai terlalu dingin untuk berbicara tentang Pogba adalah pemain yang sudah jadi. AC Milan sepertinya akan tetap membiarkan sang pemain matang di bawah ampuan Jurik di Torino yang memainkan lima gelandang lini tengah. Tomaso Pobega bisa menjadi berguna bagi AC Milan menuju musim depan, tetapi belum ada penilaian yang dibuat. Terima kasih telah menonton!